Berikut update hasil pertandingan Liga Utama Inggris. Berikut ini hasil Liga Inggris, matchday ke-10, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Sebelum menonton, Sobat Sports, bisa langsung like dan subscribe channel ini. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris, matchday ke-10. Everton, kalah 1-2, dari Manchester United. Gol Everton dicetak oleh Alex Iwobi, menit ke-5, sedangkan gol Manchester United, dicetak oleh Anthony, menit 15, dan Cristiano Ronaldo, menit 44. Berikut klasemen sementara Liga Inggris, pekan ke-10. Posisi puncak, ditempati oleh Arsenal, dengan 24 poin, kemudian posisi kedua, Manchester City, dengan 23 poin, dan ketiga, Tottenham, dengan 20 poin. Posisi selanjutnya, Chelsea, dengan 16 poin, Manchester United, dengan 15 poin, Newcastle dan Brighton, dengan 14 poin, Bournemouth, dengan 12 poin, Fulham, 11 poin, kemudian, Liverpool, dengan 10 poin. Selanjutnya, Everton, Brentford, dan West Ham, dengan 10 poin, Leeds dan Crystal Palace, dengan 9 poin, Aston Villa, dengan 8 poin, Southampton, dengan 7 poin, selanjutnya, Wolves, dengan 6 poin, Leicester dan Nottingham Forest, dengan 4 poin. Top skor sementara Liga Inggris. Erling Haaland dari Manchester City, menjadi top skor dengan 15 gol, Harry Kane, 8 gol, Phil Foden, Ivan Toney dan Alexander Mitrovic, dengan 6 gol. Top asis sementara Liga Inggris. Kevin De Bruyne dari Manchester City, menjadi top asis, dengan 9 asis, disusul Bukayo Saka dan Bernando Silva, 4 asis, serta Jack Harrison, dan Roberto Firmino, dengan 3 asis. Berikut jadwal pertandingan hari Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Pertandingan antara Nottingham Forest versus Aston Villa, kick off dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, di Stadion City Ground, live di aplikasi video. Demikian update seputar hasil Liga Utama Inggris, pekan ke-10, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.